Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat siang Selamat sore Selamat malam teman-teman Selamat datang kembali di YouTube channel submax channel channel yang bahas seputar router review dan juga staycation maaf temen masih masih belum terlalu sadar ini pasih pagi jam 5 dan rencananya pagi ini kita akan melakukan sholat id di Masjid al-Aqbar saya udah lama enggak Masjid ke enggak ke Masjid al-Aqbar ya dan dulu pernah sholat id disini tapi itu sudah lima tahun yang lalu mungkin ya dan saya mau ngulangin lagi disini karena waktu zaman COVID juga sama sekali saya enggak kesini dulu ada masanya waktu zaman COVID itu sholat aja perlu daftar teman-teman sholat ke Masjid al-Aqbar itu perlu daftar dulu itu parkir motor masih boleh masuk ke halaman masjid tapi enggak tahu sekarang ini nanti apakah masih bisa tahu sudah tidak kita tinggal lihat saja saya sengaja datang lebih pagi jam lima ya karena dulu itu saya sempat datang itu jam setengah empat sebelum subuh dan itu sepi sekali enak tapi saya nunggunya kelamaan teman-teman ini saya akan lihatkan kalau misalkan mau sholat eh habis subuh saya berangkatnya buat panduan aja sih buat teman-teman yang mungkin tahun depan mau sholat atau ya gimana gitu ya bisa lewat atau bisa sholat di sini ini kayaknya parkirnya sudah apa parkir motornya kayaknya bisa sampai sini deh kita bakal coba lihat ya me nanti sholat apa parkirnya bisa dimana syukur kalau misalkan bisa parkir di halaman masjid deh ini adalah halaman masjidnya kalau saya lihat sih Oh itu ada parkir apa ada motor masuk itu kayaknya bisa deh kita coba lihat ya teman-teman buat parkirnya agar masuk aja ke dalam oke bisa ini teman-teman parkirnya ke dalam sip jadi parkirnya disini ya teman-teman parkir sepeda motor kalau mobil kayaknya masih muter lurus lagi teman-teman wuhh masih malem oke kayak gini teman-teman suasana parkir di masjid al-akbar ya kita lurus aja sih nah disini aja mungkin ya oke kita parkir dulu teman-teman jadi ini adalah suasananya kalau misalkan masih pagi ya ini di parkiran dalam teman-teman itu tempat kurbannya sapi kurban dan rawan kurbannya ini disampingnya ada taman tamannya Masjid Agung ya Masjid al-akbar kita sekarang masuk ke dalam ya apakah ekini teman-teman wazab al-abzada la ilaha illallah Allah 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 oke jadi kita sudah selesai teman-teman sholat kita bakal lanjut ya perjalanan keluar tapi saya juga pengen ganti celana sih ini banyak jemaah yang masih belum keluar jadi kita masih nunggu aja jadi ini kondisinya kalau misalkan pagi hari udah terang ya teman-teman parkirnya kalau bagian dalam gini dan saya baru tau kalau misalkan parkirnya itu di 4 sisi itu ada semua teman-teman jadi aman ya untuk parkir itu semuanya aman dan kita bakal coba keluar saya keluar duluan karena menghindari macet setelah ini saya mau ngevlog juga di Sidoarjo teman-teman jadi saya sekalian aja oke untuk keluarnya itu ke pos kuning yang tadi itu teman-teman kita lihat ya berapa harga parkirnya sekali masuk 2000 2000 2000 ternyata teman-teman ini siapa? ini siapa? ternyata parkirnya cuma 2000 teman-teman kita bakal ke kiri ya ini satu arah teman-teman nggak boleh ke kanan sebenarnya kita bakal coba keluar ke kiri muter dulu ya dan nanti akan saya coba lewatkan mana ya eh yang sampingnya Masita lagu itu aja sih jadi tembus langsung ke Bundaran waruk Hai nah oh ini parkir mobilnya di sini teman-teman yang apa kalau teman-teman tahu tuh arah ke menara teman-teman arah ke menara arah ke masjid apa pasar itu loh teman-teman di bagian pasar ini juga ada parkirnya ini kalau ke kanan ke Pagesangan ya teman-teman jalan raya Pagesangan ini lurus di depan ini apa namanya tol loh ternyata parkir mobilnya banyak yang parkir di samping tol teman-teman itu di atas tol itu ada yang parkir itu nah ini bagian utara dari eh sorry bagian mana ya ini ya eh pokoknya lagi belaknya itu temen-temen daya situ disini isinya parkir mobil semua temen-temen harus hati-hati Hai Nah kita kalau misalkan mau ke Bundaran waru ini sebenarnya tinggal lurus saja teman-teman kita lurus saja sih nanti saya mau cari Alfamart atau Indomaret ya lah ini kalau misalkan mau ke tol tol langsung lewat sini teman-teman jadi lanjut tol langsung lewat sini ini enaknya kalau misalkan Hari Raya Idul Adha ya Oh ini atau lewat sini semua ya Oh dilewatin sini semua temen-temen Oke Hai jadi kalau misalkan shalat it atau lagi pun besar mungkin ya Hai ini langsung masuk tol bisa Wah ini motor naik tol teman-teman Wah pertama kali ini saya lewat sini tapi motoran ini kalau misalkan apa itu kan tadi pembatasnya dibuka ya teman-teman jadi buat teman-teman yang naik mobil langsung mau lanjut tol itu bisa enggak usah takut masalah apa tarifnya karena kan sebenarnya eh disini cuma pintu keluar ya enggak ada pintu masuknya teman-teman jadi masih ngikut misalkan teman-teman masuk tol ya nanti keluar tol juga gitu Oke saya bakal ambil kanan sini harusnya putar balik enggak boleh putar balik ya kita maunya ke sana sih kalau kalau ke sana langsung bisa ke ini teman-teman langsung ke sana aja wis putar balik aja maaf ya teman-teman ya saya ngelawan apa ngelanggar aturan Oh kan nggak apa-apa kok kita putar balik ke sini teman-teman nah ini masih parkir banyak yang disini ini di sampingnya Masjid Alakbar ini juga ada Namirah Hotel Oke kita sambil ngobrol-ngobrol ya jadi untuk teman-teman yang ingin apa ya namanya ya naik-naik mobil atau berkendara motor gitu ya ke Masjid Alakbar untuk sholat itu sholat Jumat ya parkir luar itu ada pasti dan parkir dalamnya itu juga ada dan lebih luas sih menurut saya karena dari dulu saya juga parkir di luar juga enak-enak aja teman-teman enggak yang gimana-gimana parkirnya 2000 parkirnya juga rapi tertip saya juga cepat keluarnya akan dan ini saya mau menuju ke Sidoarjo teman-teman Hai disini masih banyak yang parkir ya dan untuk sholat itu itu dimulai jaman 6 cuman agak ditunggu Hai agak ditunggu eh kita sholat itu hari jam 6 lebih 5 lalu khutbah baru selesai setengah 7 ini teman-teman dan buat teman-teman eh tadi itu juga sedikit info ini adalah jalan tembusan ya sebenarnya teman-teman kebundaran baru dan buat teman-teman mungkin enggak usah khawatir untuk yang mobil banyak sekali lahan parkirnya dan kalau saran dari saya mending ya berangkatnya di atas jam 5 teman-teman tapi jangan mepet setengah 6 ya jadi kalau bisa itu habis sholat subuh langsung berangkat aja gitu kalau buat teman-teman yang mungkin ragu gitu ya dapat 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 apa sih namanya dapat parkir atau enggak kalau tadi saya sih masih sepi ya parkir motor yang di dalam itu masih sepi sekali teman-teman gitu dan buat teman-teman juga yang akan melakukan sholat it mungkin ini videonya baru dilihat lagi tahun depan gitu ya misalkan tahun 2025 gitu ya silahkan kalau saya sarankan mending sholat di rumah habis itu baru berangkat karena saya rumah kan di Surabaya Utara ya teman-teman tadi itu saya berangkat itu jam setengah lima baru berangkat nyampe sini jam lima itu masih sepi gitu temen-temen jadi lebih baik salah di rumah aja biar enggak banyak waktu terbuang Oke mungkin ini aja dulu teman-teman video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton hingga akhir saya ucapkan banyak Terima kasih sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa untuk teman-teman klik tombol like comment dan juga subscribe nyalakan lonceng notifikasinya supaya enggak ketinggalan informasi dari YouTube channel sub maxi channel begitu menerima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati